Intro Masih di Kompas Malang di Kompas TV, independen terpercaya Saudara pembacaan deklarasi pemilu damai minggu pagi oleh Bawaslu menandai dimulainya masa kampanye pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019 Di Kota Malang, acara deklarasi pemilu damai serentak yang digelar oleh Bawaslu hanya dihadiri oleh beberapa partai politik Agar pada proses pelaksanaan kampanye menghadir, mendukung acara ini dan selamat berkampanye Dengan dipacanya deklarasi pemilu damai dengan slogan Kalah terhormat menang bermartabat ini juga menjadi penanda dimulainya masa kampanye Melalui deklarasi pemilu damai ini, Bawaslu ingin mengajak masyarakat dan seluruh peserta pemilu untuk berkomitmen menjaga pemilu 2019 agar tetap lancar dan kondusif Namun tidak semua partai politik di Kota Malang hadir dalam deklarasi pemilu damai tersebut Menurut Ketua Bawaslu Kota Malang, Ali Mustafa, perwakilan partai politik yang tidak hadir dalam deklarasi tersebut Dikarenakan parpol sedang mengerjakan laporan awal dana kampanye atau LADK Ada beberapa partai politik yang hadir, mengingat memang acara ini sangat berada Ditambah lagi memang pada tahap hari ini juga ada tahapan yang krusial di partai politik adalah pengumpulan LADK Yang seharusnya kemarin ternyata ada perubahan di PKP 5 menjadi PKP 32 ini LADK dikumpulkan hari ini yang terakhir Alim juga mengimbau kepada parpol agar tidak melanggar aturan kampanye seperti politik uang Deklarasi pemilu damai ini juga melibatkan masyarakat Kota Malang dengan mengajak warga untuk senam bersama Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur Begitu juga di Jember, Saudara Badan Pengawas Pemilihan Umum bersama jajaran kepolisian Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Perwakilan Partai Politik gelar deklarasi kampanye pemilu damai di alun-alun Kota Jember Minggu pagi, deklarasi ini diharapkan menciptakan jalannya tahapan pemilu yang adil dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku Dengan memanfaatkan momentum Jember Car Free Day, Badan Pengawas Pemilu, jajaran kepolisian Komisi Pemilihan Umum dan seluruh perwakilan partai politik gelar deklarasi kampanye pemilu damai di alun-alun Kota Jember Acara diawali senam bersama seluruh komponen pesta demokrasi yang terlibat Diharap mereka saling menghormati dan melaksanakan segala tahapan kampanye hingga pemilihan umum yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan Ingin mengikat dengan kesepakan moral kepada peserta pemilu agar sama-sama menjaga pemilu ini aman, damai, dan tertib sesuai aturan perundang-undangan Bawaslu juga melakukan pengawasan partisipatif dalam masa kampanye dari informasi masyarakat karena kerawanan sangat besar Di antaranya politik uang, netralitas aparatur sipil negara, TNI, maupun Polri, dan menegaskan dalam kampanye dilarang melibatkan peserta yang tidak mempunyai hak pilih Sebagai bentuk pengawasan, kepolisian bersama Bawaslu dan Kejaksaan akan membentuk sentra penegakan hukum terpadu, Gakumdu, Pemilihan Umum Berkaitan dengan slogan kalah, terhormat, menang, merpartabat, ini yang kami minta kepada semua pihak untuk meresapi hal ini Jangan bagi yang menang agar bermartabat, jangan terlalu eforia, jangan berbuat hal yang bisa menyakiti perasaan yang tidak menang Sedangkan bagi yang kalah, kalahlah secara terhormat Jangan melakukan perbuatan-perbuatan curang atau hal lainnya yang bisa merupakan pelanggaran-pelanggaran pemilu Sehingga disini kita memegang teguh prinsip ketentuan perundang-undangan yang kita hormati bersama Tim Liputan, Kompas TV Jember, Jawa Timur Bawaslu bersama Bawaslu, tegarkan keadilan pemilu, luar biasa Sementara itu saudara sekelompok pelajar di Surabaya mengkampanyekan slogan 2019 Pil pres ceria di area Car Free Day atau CFD Surabaya Aksi tersebut selain bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemilihan presiden yang damai dan ceria Juga upaya untuk menurunkan angka golput pemilih pemula atau kalangan milenial Dengan membawa spanduk dan poster bertuliskan hashtag 2019 pil pres ceria Sekelompok pelajar di Surabaya membagi-bagikan stiker dan juga puluhan bunga mawar sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah Dalam upaya menyelenggarakan pemilihan presiden dan wakil presiden di tahun 2019 dengan aman dan damai di seluruh lapisan masyarakat Koordinator aksi Seno Bagas Koro menjelaskan Aksi tersebut selain dalam rangka menyambut pil pres dengan ceria Juga dalam rangka menurunkan angka golongan putih atau golput di tengah kaum milenial dan pemilih pemula Dan mengharapkan pemilih pemula untuk dapat lebih mendapatkan wawasan yang terbuka Terkait pil pres sehingga tidak mudah percaya dengan isu atau informasi hoax seputar pil pres mendatang Kegiatan pada hari ini kami memang ingin mengajak semua masyarakat di kota Surabaya pada khususnya Dan masyarakat Indonesia pada umumnya disini untuk bisa menghadapi kontestasi politik pada tahun 2019 dengan bahagia dan ceria Sebab bagi kami anak-anak muda kami ingin narasi-narasi yang disebarkan menyelang pil pres nanti Bukan narasi-narasi yang menyebarkan kebencian, narasi hoax, narasi permusuhan, antagonisme Tapi yang penting adalah bagaimana kita bisa membangun narasi bersama menuju Indonesia yang sama-sama maju Ya ini termasuk dari samian ini termasuk ini pil pres seria Jadi presiden siapa saja terserah aja Yang penting ada jadi masyarakat itu ada kebaikan Gak ada yang lain lagi kecuali kebaikan-kebaikan seria ini termasuk di samian ini Tim Liputan, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur Hari Badak Dunia Badak diberi makan tumpeng sebanyak 100 kg sayur dan buah Usai jeda berikut tetap di Kompas Malang di Kompas TV Independence Terpercaya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax